Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan kasus 2 hackers asal Indonesia yang mencuri dana bansos COVID-19 untuk warga Amerika Serikat, Saudara. Dari hasil pengembangan penyidik Subdit Siber, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Timur, hasilnya polisi menemukan lagi satu terduga pelaku yang merupakan warga negara asing. Saat ini polisi bekerja sama dengan FBI tengah memburu pelaku. Hasil analisa, karena memang kita memonitor perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh anggota, pemeriksaan semuanya, tidak mungkin ada mereka berdua, pasti ada keterlibatan orang lain. Kalau kita lihat dari beberapa penjelasan ahli, juga menyampaikan bahwasannya. Sebelumnya, Saudara, situs bantuan penanganan COVID-19 pemerintah Amerika Serikat dipalsukan sehingga bantuan dari pemerintah Amerika Serikat lebih dari 400 juta dolar salah sasaran dan masuk ke rekening pelaku dengan modus mencuri data pribadi dari warga terdampak pandemi. Pengungkapan kasus ini adalah hasil kerjasama Polda, Jawa Timur, dan FBI. Polisi kini menyediki potensi keterlibatan sindikat internasional. Polisi kini menyediki potensi keterlibatan.